Halo Indomax, Indomagazines Siapa yang tak kenal dengan PT Pindad? Sebuah perusahaan alutsista, alat utama sistem persenjataan di Indonesia yang sudah mendunia. Beberapa alutsista yang diciptakan pun telah dipakai oleh negara-negara lain bos. Bahkan salah satu senjata ciptaan PT Pindad sudah menorehkan banyak prestasi. Senjata ini adalah jenis SS2V4 yang merupakan singkatan dari senapan serbu 2. Telah membawa TNI kita meraih 12 kali kemenangan dalam adu skill, kejuaraan tembak-menembak internasional yang diadakan di Australia. Dengan prestasi ini pun, TNI semakin membawa nama alutsista Indonesia ke kancah internasional. Bahkan, berkat prestasi-prestasi ini, dikatakan ada beberapa negara tetangga yang meminta dilatih menembak oleh TNI Angkatan Darat. Dua diantaranya adalah Brunei Darussalam dan juga negara Laos. Wah, wah, wah. Mantul. Mantap betul. Namun, tak cuma hanya kekaguman yang diciptakan oleh TNI Indonesia ini. Keberhasilan Indonesia ini pun juga menciptakan rasa penasaran dan kecurigaan dari negara lain. Entah karena penasaran atau curiga, ada kecurangan dengan modifikasi ulang senjata tersebut. Dua negara yang pada saat itu mengikuti ajang kompetisi tembak-menembak ini pun meminta senapan SS-2 ini dibongkar, bos. Dua negara tersebut adalah Amerika dan juga Australia. Namun, kecurigaan tersebut tidak terbukti karena memang senapan serbu SS-2 V4 ini tidak terdapat kecurangan pemodifikasian dari senjata sebelumnya. Wah, mantap kan? Nah, sebagai tambahan informasi, SS-2 V4 ini menggunakan peluru berkaliber 5,56 x 45 mm dengan jarak tembak efektif mencapai 600 meter. Mempunyai akurasi tembakan yang G2 dengan menggunakan 6 ulir laras setebal 7 inch, SS-2 V4 ini pun memiliki bodi yang lebih ringkas dilengkapi dengan piketin nirail dan fitur keamanan yang telah diperbaharui. Senapan serbu 2 ini memiliki banyak jenis varian, bos. Seperti yang admin tampilkan pada situs pindad berikut. Nah, jadi gimana menurut kalian? Semoga jika ada ajang kompetisi tembak-menembak tahun 2020 ini, TNI bisa lebih mantap lagi ya, bos. Dan lebih banyak lagi mendapatkan medali emas. Jangan lupa komentar kalian, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia Maju. Salam Indomex, Indomagazines.